Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro dimanapun anda berada terus langsung aja Mas Bro ya kali ini medianya bit new bit kebetulan yang sudah Euro 5 terus ini kali ini adalah apa ya pembelajaran aja sama-sama sharing sama-sama belajar tentang membuat alat scanner eh scanner reset buatan sendiri memanfaatkan media yang sudah ada dan mudah ditemui dipengket-pengket ada juga banyak Mas Bro ya nah biasanya kalau kita mereset itu kan secara manual kita menggunakan alat jumper seperti ini ya ini oke bagus benar juga bisa dipakai ini ada lagi Mas Bro lebih mudah lagi atau kita bisa menggunakan sweet remas bro ya ini setrim cakram depan ini bisa ditemukan di sepeda motor Honda dan Suzuki Suzuki juga cakramnya seperti ini untuk rem depan ini lo masuk di sini nah lokasinya ada di untuk rem depan yang di sini nih kan ada sweetnya kayak gini ini kurang lebih lebih seperti ini bentuknya ini bisa kita manfaatkan untuk menerestat merestat atau memenolkan atau apa jenengnya altitude atau modenya bisa kita setting menggunakan menggunakan sweet rem depan gimana caranya yang pertama dulu ya ini kebetulan habis di servis dan kurang enak agak-agak merubat ada di sini juga tuh kita praktekan aja langsung nah seperti ini ini agak kurang enak ya agak merubat-merubat tuh ini udah ketahuan ya suaranya kurang enak kalau dikasih lama-lama bisa cuman kayak apa ya agak nahan betul-betul nah oke untuk yang pertama ini ini matikan dulu kontaknya seperti ini maksudnya kita membuat alat sendiri yang lebih mudah untuk merestat motor injeksi Yamaha khususnya delamatic ini bisa berlaku juga yang belum Euro 5 oke langsung aja yang pertama syaratnya lagi masur ya ini satu lagi kalau dari dari ini sweet remnya kalau bawaan itu masih besar untuk sekunnya jadi kita rubah dulu agak kita pangkas kita custom dulu seperti ini ya agak kecil Tuhan beda ya ini tadi tidak tidak langsung sama plek disini perlu kita gerindah dikit atau kita kikir dikit agar bisa masuk ke soket yang disini sekunnya disini Oke itu sebagai patokannya ini ada yang di atas ini ada tutupnya aslinya ya menutupnya saya taruh sana habis terpis sebelum saya pasang lagi dia ada kotak sana sebrang jadi untuk untuk mengetahui mana kabel yang harus dihubungkan sini patokannya ini ada ujungnya kita gambarnya agak-agak kurang gena ini siang hari loh kurang jelas ya nah kurang fokusnya ini ada titik bukan disini ini patokannya patoknya disini jadi sebelah kiri dari kita disini ada sekunnya itu diperhatikan sekunnya nanti ini pas di besinya sini ya ini masuk disini bukan di atasnya sini bukan disini contohnya ini bukan disini tapi disini yang dijepit logam ini jadi kita bisa terhubung seperti ini kita tancapkan lupas kan enak waktu plek langsung disini enggak ada jadi enaknya lagi nanti hanya perlu ditekan ini ditekan tanpa harus kalau biasanya kan ini cabut pasang ini hanya perlu ditekan tetap kayak gini gitu aja terus diperkenal lagi kalau kalau ini tanpa ditekan dia terhubung atau atau seperti ini langsung jumper gambar ini ini kurang serta ini agak meletaknya ini kalau ini ditekan terputus atau dicabut ini terputus ini tekan gini terputus ya antara soket ini skoni dan ini terputus kalau dilepas terhubung oke masukkan aja seperti ini lalu kontak di on perhatikan ceknya disini kalau perhatikan eh apa ya nyala terus ya kalau euro lima seperti itu sekarang mode berbeda jadi menandakan ada sensor atau soket yang pernah terlepas ataupun tak direset ulang nah bagaimana ini hanya perlu ditekan ini ditekan seperti ini perhatikan sini ini tekan ya kan dikutup di atas saya nanti nomornya pindah nih ya tekan kontak on ya tekan itu langsung berhenti gedipnya dilepas lagi tiga detik aja 123 seperti seperti itu tapi itu dirbas tapi tidak lebih lagi biarin aja apa untuk mengatakan hasilnya kontak di ofkan lagi bantu di on-kan kalau tadi kan gedip-gedip nah sekarang bengong kalau tandanya bungong berarti detiknya sudah berhasil dihapus ini ya ini masih terlancap seperti itu mas bro ya Nah untuk untuk coba dites boleh kayak gini aja nah ini resetnya tidak berhasil mengupdate berhasil tapi modenya belum karena modenya itu berpengaruh bisa berpengaruh kalau berpet-berpet di awal ini bisa pengaruh oke sekarang untuk modenya kontak dimantikan lagi masih terpasang untuk alat resetnya ini masih terpasang lalu ya kayak seperti biasanya mas bro ntar ya turut kameranya biar kelihatan prosesnya mas bro oke gasnya dipelintir pol lalu ini kontak di on sampai tunggu sini bergedip lalu dilepas atau sekali digrek sekali diturunkan berarti modenya kembali ke mode satu kontak di on ya nyala agak bergedip kelihatannya nunggu sampai gedip nah ini lepas ceklek biarin aja gedip sampai habis cepat gedip sampai habis sekarang gedip sekali nanti nah ini berarti mode satu sudah sudah tersimpan ya tersimpan di ecu sepeda motor tersebut ini yang kita reset untuk mengetahui lebih lanjut kontak di di ofkan itu berhasil ya berhasil ini dilepas coba kita hidupan sepeda motornya oke ya nggak bengong lagi ya kalau tadi kan bengong berarti ada detisi yang tersimpan sekarang sudah di reset mode satu sudah tersimpan karena motor coba Dgnyalakan lebih responsif dan berarti kan kita belopuk belopuk oke oke nah jadi kesimpulannya jadi kita bisa-bisa memanfaatkan media atau barang-barang di di sekitar kita untuk membantu mereset mereset ecu sepeda motor kali ini adalah khususnya Honda Beat yang Euro 5 untuk untuk ke video selanjutnya bisa kita nanti saya jabarkan lagi untuk proses proses sobat jeneng iku restat manual ya untuk lebih lebih detailnya kali ini hanya untuk untuk pejabaran bawasannya kita bisa membuat alat restat sendiri enggak membuat dia masih mau apa jeneng iku lagi memanfaatkan yang barang-barang yang bahkan karena kita tidak 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 menyangka ini bisa kita pakai manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita di dunia perbengkelan itu bisa lebih cepat itu masuri untuk proses perbaikan atau service sekali lagi kalau ini ditekan untuk penjabaran ya ini dibiarkan ini terhubung pakai terhubung kalau ini ditekan sekali ini tidak tidak terhubung kayak lampu di sepeda motor kalau diceklek yang nyala kalau di lepas dia eh mati ini tertekan mati terputus itu maksudnya besi ini dulu informasi hari ini nggak sampai sini sebanyak tentang cara otot jeneng ikilah bukan cara sih ya kali lagi ini hanya untuk berbagi bahwasannya enggak semua apa enggak semua lagi bahasanya berapa kita kita bisa kita manfaatkan untuk mudahnya kita bisa mem-servis membantu kita apa jenengnya lah mempermudah perservisan sepeda motor ini adalah Honda Honda ini enggak berlaku di bit vario juga bisa CBR juga bisa injeksinya hondalah pokoknya gitu di rumah dulu oke dah selesai kita coba lagi oke 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 kalau ada apa menunggu lagi semenurang yang lebih enak lebih oke kami mencoba sering-sering ditolak-dikomentar masyarakat yang di luar ini muka pini berumah paduk untuk jalan berumur masyarakat lama mencoba salah mesutnya ya nunggu yang yang punya sepeda motor juga tadi biar sekali diambil atau dipakai kembali terima kasih